Intro Intro Hi everyone! Hari ini aku diundang From... To be in Stephanie's Horison Special Kitchen yang super super luar biasa cantik Intro Intro Dan I'm very privileged, tapi hari ini aku bakal take over Dan bakal masak sesuatu yang sangat simple yaitu Spaghetti Carbonara Semua pasti bisa Perbedaan Alfredo sama Carbonara itu Alfredo pake cream, Carbonara itu engga Jadi hari ini aku pakenya yang top pake egg yolk and parmesan Oke guys! Jadi ya First of all thank you for having me Oh my god! Minus clear Jadi kita mulai dulu dengan Heating up the air dulu Untuk memasak pastanya Dan jangan lupa masukin garam Biar sampai salty aja Soalnya kita bakal pake Airnya juga untuk Apa? Membuat texture pastanya lebih Gak kering nanti pas akhirnya Oke? It's an honor to be here I'm a huge fan of Chi Stephanie Chi Stephanie is my role model Ada bacon Mushroom Garlic Dan juga onion Dan juga ada parsley Untuk finishing Oke? Jadi ini kita mau potong Dadu Cincang aja sih Lebih Biar ada texture aja di dalam pastanya Personally aku suka banget Ada banyak aromatics di dalam pasta So Hari ini aku buat satu porsi aja ya Ada garlic juga Boleh tambah bawang merah kalau mau Gak perlu yang puter-puter Kayak biasa aja udah masukin Nanti sok-sok puter Nanti gagal Ini dimasak untuk 8-7 menit lah Kalau bisa Tapi jangan sampai bener-bener Fully cooked Soalnya kita bakal finishing di pan nanti Very easy Very simple Bisa dibuat untuk Anak-anak yang mau ke sekolah Nanti tak buatin resep untuk Agliolio juga Di Youtubeku ya Hehehe Garlic juga Tinggal di-chop aja Gak perlu halus-halus gimana-gimana Yang penting Chop Aduh agak kotor nih Maaf ya Ci Gak apa-apa Kotorin aja biar ramai Oke Ini bawang-bawangnya udah beres ya Tinggal di-set aside Now kita prep mushroomnya Kalau mau yang agak texture Bisa dipotong kayak gini Kalau misalnya mau agak kecil-kecil Boleh juga Tapi Karena gue mau keliatan mushroomnya Di dalam pasta dishnya Gue potongnya kayak gini Soalnya Kalau dimasak tuh mushroom bakal jauh lebih kecil Ini untuk finishing Berarti ini carbonara classic ya Carbonara classic ya Classic carbonara Ya gak classic-classic gimana sih Gue juga gak tau klasiknya tuh Seklasik apa Kayaknya Pak Adi yang paling tau deh He's very pro in Italian Italian ya Yes Parsley Berarti Pak Adi so smart ya He's amazing smart Kalian kalau misalnya mau menang Masterchef Mau tau cara go far in Masterchef Udah nonton aja cara dia Play the game Am I crazy Oh Are you like that smart Oh Anyway waktu audisi kamu masak apa ya Audisi aku masak Thai green curry Oh iya kamu Thailand banget kan ya Suka masak Thailand ya Yes I studied in Thailand Trained formally in Thailand kan Oh Maksudnya pertama kali aku belajar masak tuh bener-bener di Thailand Waktu grand final? Waktu grand final aku masak Masaman Beef curry Untuk side menu kan Masaman beef curry Terus juga ada It's like a Thai winged bean salad Untuk appetizer Terus untuk dessert kayak Thai dessert juga Tapi mirip-mirip Indonesia loh Kayak Apa sih namanya Yang Biasanya pake bengkwang gitu loh warna merah Gini Jadi sambil menunggu Kita render dulu fatnya dari baconnya Biar sekalian ada rasa Baconnya juga di pan Biar crispy gitu Jadi liat ini kan fat It'll be rendered How about you Chi? What's your specialty? Actually I don't know Maksudnya kayak What are you most pro in cooking? What cuisine? So far sih Asian ya Asian cuisine All Asian but To be honest I like French method sih French technique? Ya 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 Itu kan simple kan? French technique actually Simple tapi complicated juga sih Iya Soalnya gak bisa dibilang super simple juga Tapi You know Gak gitu ini sih aku I don't know I don't know An all rounder Ya Pas makanya menang master chef No that's actually the hardest question sih You can answer Signature dish kamu apa? I don't even know I don't know That's the hardest question you can ask A... 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 To ask... What's your signature dish? It's the hardest question ever To ask a... Cook Kalo orang-orang Banyak banget orang yang kayak Bilang aja Dessert mulu Gua Thai mulu Thai mulu So what? Kalo si Wina Indian mulu Indian mulu Kayak So what? So what? We're cooks Yang penting enak Jaslyn Hi Wow Congratulations on being champion Tiba-tiba masuk Tiba-tiba masuk Hi thank you so much Ci Saya dari tadi pengen ngeganggu Cuman kayak kalo mau infram nanti aku takut diserang netizen Oh no! Udah gue biar jalan-jalan ngasak So ini Dari awal dia bilang dia ingin masak sesuatu yang simple aja Because Biar kalian bisa re-cook That's it Tuh Hari ini ya carbonara Nah banyak orang salah Ini ya Carbonara bukan salah sih Cuman Mostly kan orang carbonara pake cooking cream Ya cooking cream Sometimes Itu loh White sauce bersama Ya bersama juga Enggak, papa yang penting bisa kemakan So half-5 after being a champion Congratulations anyway Thank you Ci Yay I'm in her gang now Yah Gang Jakarta Utara Hahaha Tapi ya Life is good Ada beberapa orang Gue kemana-mana sekarang udah beberapa orang kenal Iya iya Pake masker padahal Iya pake masker Okay This is the new winner The new champion Yay the new gang With Ko Eric Jerry Lufita I have not met Lufita Nanti deh Kapan-kapan Kan kita tetanggaan ya Nah bisa dilihat ya guys Very crispy Minyak-minyaknya juga semua udah merender Smell so good Bacon Tapi kalian bisa pake beef bacon juga No problem Kalo kayak smoked beef gitu bisa gak sih? Bisa juga Ini aku gak tuang Soalnya aku pengen minyaknya tetap di pan Oke i'll let you cook Dan nanti kita akan berbicara lagi Sambil ngopi set bro Ngopi set bro Hahaha Nih i'll set di selesainya guys Oke Yaseline waktu kamu 15 menit lagi What is Yes yaa Oke ini pannya masih ada minyak From the bacon fat Kalo misalnya memang kurang minyak aku bisa tambahin olive oil lagi Tapi i will try Untuk gak masukin oil Aku bakal pake excess fatnya dari sini Dan aku masukin Onion Dan garlicnya Alright Gonseng-gonseng aja dulu Sampai beneran wangi Tapi jangan sampai bener-bener brown Apalagi yang garlic Takutnya besong Jadi ini aku bakal tambahin garam sedikit Biar airnya keluar Tambahin minyak sedikit ya Soalnya minyaknya kurang Kenapa mau masukin jamurnya dulu Karena Jamur itu banyak banget Water contentnya ya Jadi Pas dimasak tuh Airnya semua bakal keluar Dan Jamurnya jauh lebih kecil Ini juga aku tambahin Garam Karena Mau keluarin airnya dari jamur Ini ya guys bisa dilihat Very caramelized Sambil menunggu Kita crack dulu telurnya Ini aku crack 2 telur Honestly this is the first time I make it Carbonara Really? Ini pertama kali aku buat Carbonara yang asli kayak gini Now we see champion Aduh gimana ya Tekut salad Tekut salad Bisa lah Nah Alright Now udah bisa dilihat Super coklat Super wangi Bisa dilihat ya guys Pastanya Kecilin apinya Terus Kita masukin beberapa Scoops Pasta water Soalnya ini pasta waternya tuh Ada starch Ada salt juga Jadi Mau buat agak lebih kental gitu Baik 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 Yang buat Carbonara nya super Creamy Ada spoon gak ya? Ada 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 Di sini? Ya Baik Wih ada lampunya Keren banget Yang buat Pasta carbonara nya super creamy Itu egg yolk nya Sama parmesan nya Oke Jadi kita tambahin Kita mix aja dulu Dan kita masukin ke dalam Gue gak tau ini bisa sukses atau enggak Is this the right way? Ya Bener kan ya? Nah kita masukin Tambahin lagi Pasta water Biar agak cair Sudah kayak rancangan jualan bakmi gila Asik banget Ganti keluar Pakai centong Ini dimix Nah bisa dilihat ya guys It's creamy Very creamy Kalo mau ditambah lagi boleh Tambahin egg yolk juga boleh Tambahin parmesan juga boleh Wow Hmm Hmm Jadi Menurut aku Asiknya udah cukup Karena dari Parmesan nya sendiri sama Pasta water nya Tambahin black pepper aja A little bit Well You know I guess Champions make mistakes too A little bit of sugar Just to like balance Just a little bit It's not gonna Kayak gak bakal ada rasa manisnya Cuman kayak It will help balance sedikit Okay guys True Dan untuk finish up Aku bakal tambahin parsley Yang aku udah cok tadi Dan juga bacon nya Yang super crispy Sedikit 5 4 3 2 Yeay selesai 3 2 1 Oke guys ternyata ini sudah selesai Look at that Nah sebenernya Bukan sebenernya Jadi dari tadi aku udah ngeliatin Ngeliatin So I saw her Kalau dia masak Masukin aja lah Kurang masukin aja lah Nah that's the real cook That's the real cook You didn't have to be perfect You know Ya Oke sekarang saatnya kita mencoba Oke kita coba ya Dia selalu bilang Nanti kalau gak enak Ngomong enak ya Gimana mungkin gak enak Gak mau mau malu-maluin ya Jadi kalau saya gak enak Kroker aja Yesin kalau makan pasta Boleh pakai sumpit gak sih Hahaha Boleh Suka Suka Mau makan pakai tangan Juga boleh I like her You don't have to be perfect kan I like that Ini sisa-sisanya kita habisin aja dulu Ini kayak dapur gue gitu Gue buka-buka Silahkan Silahkan Kayak ini Singapur gue Thank you Thank you Thank you Kita coba Mari kita coba Oke Ini dia baru pertama kali buat guys Sampai u solve it Manyebab Sampai Ini biasanya yang Kalau kita makan di Italanpaste Oh itu so It taste like this actually really? i've never had a authentic one ini tuh creamy but at the same time gak yang enek gitu loh iya karena gak ada cream dan the parmesan, the bacon, mushroom, umami kalau kalian riku, kayaknya tadi si baconnya juga bisa diganti kan, smoked beef atau ham, smoked ham, something like that jadi ini gak perlu bacon yang pork, beef pun kalian bisa pakai boleh pokoknya tadi poinnya yang penting ada fatnya itu ya dari beefnya kalau gak mau, kalau gak ada yang kayak rasa smoky nya gitu loh yang biar bisa nambahin rasa smoky nya ke dalam pasta dish nya sendiri ya anything juga bisa tantesan dia menang guys this is great you know thank you Ci, thank you this is the first time she made it then semoga, semoga kalian re-cook, kalau misalnya kalian re-cook dan kita tag tag dia aja juga tag me and Ci Stephanie ya jangan lupa and it's very easy, doesn't take very long kalian kalau misalnya gak ada parmesan yang asli juga boleh banget pake yang bubuk yang tadi kayak aku pake boleh banget it doesn't matter tapi ini enak banget ya? iya 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 serius serius nih ini serius saya gak bisa boong-boong thank you Ci, thank you so much so Jesslyn thank you so much sudah datang kesini dan i hope you're doing well after this karena bakal journey nya bakal panjang thank you guys for watching, semoga video ini membantu mengobati kekangenan kerinduan kalian terhadap Jesslyn ya kan? karena ini akan tayang setelah Master Chef selesai ya something like that oke thank you guys for watching jangan lupa juga subscribe channelnya si Jesslyn instagramnya juga di follow tiktoknya juga kalau ada di follow semuanya deh ikutin dia semua thank you so much thank you so much do you have any words for them maybe? ya oke jangan lupa support kita terus di dalam karya-karya kita yang we have coming up for you pastinya kita want the best for you ya kita pasti mau kasih yang terbaik jadi jangan lupa nontonnya dan ikutin first ya guys thank you so much for watching bye bye